Komisi Pemilihan Umum secara hibrida baru-baru ini meluncurkan tahapan pemilu 2024. Peluncuran tahapan pemilihan umum ini bertepatan dengan 20 bulan sebelum hari pemungkutan suara pemilu, yakni 14 Februari 2024. KPU meluncurkan tahapan pemilihan umum atau pemilu 2024 secara hibrida baru-baru ini. Peluncuran tersebut bertepatan dengan 20 bulan sebelum hari pemungkutan suara, yakni 14 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Hashim Asyari menegaskan, anggota KPU dilarang menjadi faktor penyebab konflik selama rangkaian pemilu berlangsung. Terlebih, KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang melayani pemilih maupun peserta pemilu yang tidak bisa bekerja sendirian. Tentu KPU tidak bisa bekerja sendirian. Kami selalu mohon dukungan kepada pemerintah. Kami mohon dukungan DPR. Kami mohon dukungan partai politik. Mohon dukungan segenap pimpinan bangsa Indonesia dan juga mohon dukungan seluruh rakyat Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, Presiden Jokowi secara tegas mengatakan pemerintah mendukung penuh seluruh tahapan pemilu 2024, bahkan hingga Pilkada Selentak 2024. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Mulai dari pendampingan penyusunan regulasi seperti regulasi khusus untuk pengadaan logistik hingga pendanaan yang diperlukan. Sehingga KPU diminta oleh Bapak Presiden tidak perlu ragu-ragu untuk segera mempersiapkan pemilu dan pemilu Pilkada Serentak. Tito menambahkan Presiden Jokowi juga meminta KPU untuk menyiapkan semua tahapan dengan detail dan rapih, terutama mengenai data pemilih, meningkatkan sinergi dengan pemerintah, maupun membangun keperjaan publik kepada KPU. Selain itu, Tito juga meminta KPU untuk meningkatkan kualitas pemilu, sehingga Indonesia dapat menjadi rujukan dunia dalam penyelenggaraan pemilu. Terima kasih telah menonton!